Ya saya nangkap satu suasana reformis khususnya dari milenial yang ingin melakukan perubahan dan saya senang bahwa Ibu Musdah merawat lembaga ini. Ibu Musdah selalu punya terbosan untuk merawat harapan dan menumbuhkan pikiran milenial dan saya lihat kurikulumnya sangat padat tetapi menarik dan itu menimbulkan keinginan lebih kuat untuk memperbanyak forum semacam ini, semacam traveling seminar dan itu penting untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Sekarang ada semacam disebut aja perempuan menagih kembali hak politik ya itu dan itu harus dimengerti sebagai upaya untuk membebaskan perempuan dari berbagai macam mitos, kungkungan hukum, tradis politik. Itu pentingnya mewujudkan kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan berpikir adalah alat pertama dari kaum perempuan untuk memerdekakan bangsanya dari feudalisme, dari kapitalisme, dari poligarki dan sebagainya. Bila reformis dibebani oleh sejarah untuk menuntun bangsa ini, mengeluarkan bangsa ini dari kepicikan, dari berbagai macam sentimen, kebudayaan dan hanya menuntut agar supaya ada perbaikan dalam pendidikan. Supaya hakikat berbagai negara itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi terutama teman-teman perempuan, milenial, tumbuhlah dengan pikiran, rawatlah harapan, itulah yang kita akan tabur bagi masa depan. Salam milenial, salam kece, roki gero. Terima kasih telah menonton!